Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu sehat ya Sebelum memulai pembelajaran alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu Dengan membaca basmala bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Hari ini anak-anak berjumpa dengan Ibu Kristi Ibu akan menyampaikan materi tematik Tema 2 bermain di lingkunganku Subtema 2 bermain di rumah teman Pembelajaran 5 dengan muatan pelajaran Bahasa Indonesia, PPKN, dan PJOK Baiklah anak-anak sekarang kita masuk pada materi bermain peran Perannya antar Beni, Udin, dan Ibu Udin Dalam judul percakapan bermain di rumah teman Selamat sore Bu Selamat sore juga Beni, silahkan masuk Terima kasih Bu Udinnya ada Bu Ada Beni Sebentar ya Ibu panggilkan Udin, ini Beni sudah datang Iya Bu, aku sudah siap Bagaimana Beni? Kita berangkat sekarang? Baiklah, ayo Ibu, kami berangkat dulu ya Beni tidak masuk dulu Tidak usah Bu Terima kasih Edo mungkin sudah menunggu kami Kami berangkat ya Bu Iya nak, kalian hati-hati ya Iya Bu Assalamualaikum Waalaikumsalam Beni dan Udin Menyalami Ibu Udin Setelah kita bermain peran Coba sekarang menurut anak-anak Bagaimana cara Beni bertamu di rumah Udin? Ya, bersikap sopat Dengan cara mengetuk pintu sebelum memasuki rumah Udin Nah, sekarang ibu akan bertanya lagi Apa yang dilakukan Beni dan Udin sebelum berangkat ke rumah Edo? Ya, benar sekali Beni dan Udin berpamitan kepada ibu Udin Sama halnya dengan gambar yang ada di samping Pernahkah kalian melakukan kegiatan seperti yang ada di gambar? Kapan sih kita harus berpamitan? Ya, saat kita ingin meninggalkan suatu tempat Contohnya Ketika kita akan berangkat ke sekolah Atau kita ingin bermain di luar rumah Sebaiknya kita berpamitan terlebih dahulu kepada ayah atau ibu kita Kenapa sih kita harus berpamitan? Agar orang tua mengetahui keberadaan kalian dan Apa yang sedang kalian lakukan sehingga tidak membuat mereka khawatir Ternyata sesampai di rumah Edo mereka bermain di halaman Coba sekarang kalian perhatikan gambar ini Permainan apa yang sedang dimainkan Benny dan teman-temannya? Apakah kalian pernah bermain permainan tersebut? Nah, saat kalian bermain tarik-tarikan Apakah kalian sedang berpindah tempat? Jika tidak, maka gerakan tersebut dinamakan gerak non-lokopotor Jika kalian melakukan permainan tersebut Namun, kalian melakukan perpindahan tempat Maka gerak tersebut dinamakan gerak lokomotor Anak-anak, apakah kalian tahu Kenapa Benny dan teman-temannya tidak bermain di dalam rumah? Ya, karena ketika kita bermain Kita akan melakukan banyak sekali gerakan Yang dapat merusak benda-benda di dalam rumah Ada banyak sekali benda yang ada di sekitar kita Benda akan membuat kegiatan kita menjadi terbantu Benda memiliki kegunaannya masing-masing Contohnya Ketika kita ingin minum Maka kita membutuhkan air Jika tidak ada air Maka kita tidak akan bisa minum Contoh lainnya Kita tidak bisa menulis jika tidak ada buku Dan tidak ada pensil Begitu juga dengan permainan Permainan ada yang membutuhkan benda Dan ada juga permainan yang tidak membutuhkan benda Contoh permainan yang telah ibu sampaikan tadi Itu merupakan permainan yang tidak membutuhkan benda Tetapi jika kita bermain bola Maka kita akan membutuhkan bola sebagai alat untuk permainan tersebut Mulai bangun tidur kegiatan kita sudah tergantung pada benda Misalnya Ketika kita ingin mandi Kita membutuhkan air Membutuhkan sapu Sabun Handuk Dan masih banyak lagi Contoh yang lainnya apa? Misalkan kita ingin pergi ke sekolah Pastinya kita membutuhkan alat-alat sekolah Seperti apa? Seperti tas Buku Pensil Seragam sekolah Dan masih banyak lagi Benda juga beraneka ragam Ada benda padat Ada benda cair Dan juga ada benda gas Coba sekarang kalian perhatikan gambar yang akan ibu berikan Pastinya kalian telah memperhatikan gambar yang telah ibu berikan tadi Coba sekarang ibu ingin bertanya Benda-benda apa saja yang ada pada gambar tadi Yang pertama Ada kopi Kopi merupakan benda cair Kopi digunakan untuk minum Berikutnya ada sofa Sofa merupakan benda padat Sofa digunakan untuk duduk Berikutnya ada meja Meja juga merupakan benda padat Yang digunakan untuk meletakkan suatu barang Contoh dari benda gas adalah Balon Balon dapat digunakan untuk menghias pesta Kesimpulan pada pembelajaran hari ini adalah Kita mengetahui bagaimana mematuhi aturan bermain saat di rumah teman Kita mengetahui perbedaan wujud benda dan kegunaannya Kita mengetahui perbedaan gerak lokomotor dan gerak non lokomotor Karena pembelajaran hari ini telah selesai Mari kita mengucapkan hamdallah Semoga ilmu yang didapat hari ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua Alhamdulillahirrahmanirrahim Sekian dari ibu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh